Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bertobatlah Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 4 ayat 17 Sejak waktu itulah Yesus memberitakan Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yesus tampil di Galilia Waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap Menyingkirlah ia ke Galilia Ia meninggalkan Nasaret dan diam di Kapernaum Di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali Sejak waktu itulah Yesus memberitakan Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Sebab kerajaan surga sudah dekat Agar orang-orang bertobat, percaya kepada Injil Salah satu dari dosa pokok manusia adalah Kesombongan Itulah sebabnya kita diminta Supaya tidak sombong, tidak congkak Namun, karena kecenderungan banyak orang Termasuk kecenderungan kita adalah Ingin dihargai, dihormati, dipuji, dan disanjung Maka, sulit bagi kita untuk meninggalkan kebiasaan sombong Kita dipanggil oleh Yesus untuk bersikap rendah hati Kita dipanggil oleh Yesus untuk merendah Saudara-saudari terkasih Sikap rendah hati adalah kasih yang mendalam Kasih itu sabar Kasih itu merah hati Ia tidak cemburu Ia tidak memegahkan diri Yesus menjadi model kerendahan hati Yesus sang firman telah menjadi manusia Ia mengosongkan diri Menjadi sama dengan manusia Ia menanggung segala dosa Dan mengantar kita kepada kehidupan Marilah kita saling meneguhkan satu sama lain Untuk melakukan yang baik dan yang benar Melakukan keadilan, pengampunan, dan damai Hal itu hanya bisa terjadi Kalau kita berani dan bisa berkata Tidak dan menolak terhadap dosa Maka, marilah kita memohon rahmat roh kudus Untuk bertobat Manusia digerakkan oleh rahmat Supaya mengarahkan diri kepada Allah Dan menjauhkan diri dari dosa Dengan demikian Manusia menerima pengampunan Dan pebenaran dari Allah Yang melepaskan manusia dari dosa Dosa Adam dan Hawa Berawal dari sikap yang sombong Yang tidak mau patuh pada perintah Tuhan Tidak taat dan tuduk kepada kehendak Allah Akhirnya mereka jatuh pada perbuatan melanggar perintah Allah Bahkan buah pengetahuan baik dan buruk Saudara-saudari terkasih Tuhan Yesus menghendaki kita bertobat Bertobat berarti Meninggalkan perbuatan buruk Dan menggantinya Mengubahnya dengan hidup yang baik Yang selaras dengan kehendak Tuhan Bertobat itu tidak berbuat Tidak mengulangi perbuatan yang berlawanan Dengan kehendak Tuhan Bertobat itu kembali kepada Tuhan Melepaskan diri dari kebiasaan Serta kecenderungan Yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Bertobat berarti Membiarkan Allah menguasai hidup kita Untuk itu pertama-tama kita harus percaya kepada Yesus Kristus yang dia utus ke dunia Untuk menyelamatkan umatnya dari segala dosa mereka Dengan percaya kepada Kristus Maka roh kebenaran Akan senantiasa membimbing hidup kita Dengan demikian dari hari ke hari Hidup kita semakin mencintai Allah Daripada hal-hal duniawi Yang tadinya mencuri Tidak mencuri lagi Yang tadinya selingkuh Tidak selingkuh lagi Yang tadinya suka korupsi Tidak korupsi lagi Saudara-saudari terkasih Orang pandai bukanlah orang yang tahu banyak hal Namun Orang yang mampu membuat Apa yang sulit menjadi mudah Yang susah menjadi mudah Yang ruwet menjadi sederhana Kita bisa menemukan kebenaran ini Dalam sabda Tuhan Yesus Yesus adalah seorang yang sangat pandai Mampu membuat yang gelap menjadi terang Yesus berkata Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Kasihilah sesama manusia Seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah Tergantung seluruh hukum Taurat Dan kitab para nabi Yesus menyebarkan hukum itu Dengan singkat dan tepat Yesus menghendaki Agar kita berbuat baik Kepada Tuhan Kepada Allah Dan kepada sesama Milikilah hati yang baik Maka perbuatanmu akan baik pula Bila kamu tidak memiliki kebaikan Di dalam hidupmu Maka kamu pun tidak akan bisa Melakukan kebaikan Ciri orang Kristiani adalah Berusaha berbuat baik Apakah selama ini kita selalu berusaha Berbuat baik Sebagai pertobatan kita Dan sadar bahwa kerajaan surga Sudah dekat Marilah kita berdoa Allah yang maha kuasa dan kekal Semoga iman kami semakin mendalam Harapan kami semakin mantap Serta cinta kami semakin meluas Semoga semakin menyukai perintah-perintahmu Untuk bertobat Dan senantiasa berbuat baik Kepadamu Dan sesama kami Ya Yesus Doa ini kami persembahkan Dalam namamu yang kudus Tuhan Dan penyelamat kami Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah Yang maha kuasa Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Sampai jumpa